Intro Memasuki periode Natal dan Tahun Baru tidak membuat semua harga komoditas mengalami kenaikan. Harga sejumlah komoditas di pasar induk justru mengalami fluktuasi harga. Harga cabai rawit merah misalnya yang konsisten naik, sebaliknya sejumlah sayuran yang sebelumnya mencetak rekor harga mulai berangsur turun. Pantauan Nusabali.com di pasar Badung, harga cabai rawit merah kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram. Sementara sayur brokoli yang sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogram kini laku di harga Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur di pasar Badung, Putu Heni Listiawati mengatakan, Tidak semua komoditas sayuran mengalami penurunan harga jelang Nataru. Ya memasuki Natal sama Tahun Baru ada yang turun dan ada yang naik. Seperti kayak brokoli waktu ini harganya Rp50.000 sampai Rp60.000, sekarang sudah turun Rp35.000. Terus kayak seledri sudah turun waktu ini dapat Rp50.000, sekarang sudah Rp35.000. Malah sekarang kentang yang malah naik, dulu harganya Rp12.000, sekarang bisa lebih Rp50.000. Diungkapkan Heni, kenaikan sejumlah komoditas di pasar Badung sejak memasuki bulan Desember disebabkan musim hujan yang membuat sejumlah petani mengalami kagal panen dan harga pun terkerek naik. Karena musim Pak, kan waktu ini hujan jadinya petani sedikit panen ya, jadinya barangnya cepat rusak. Sekarang udah musim terang kan jadinya semua petani bagus di dunia. Tahun lalu ya harganya ini menjangkau lah karena Corona waktu ini. Lebih rendah yang tahun lalu? Ya, lebih rendah. Sekarang kan karena sudah memasuki, ya udah hilang lah pandeminya. Sekarang hotel-hotel yang setelah sudah buka, jadinya mulai menaik ada sayur-sayuran. Sementara penjual cabai di pasar Badung, Ninyoman Wandri, mengatakan harga cabai rawit merah terus mengalami kenaikan sejak memasuki bulan Desember 2021. Harga saat ini sebesar Rp90.000. Ia prediksi akan terus mengalami kenaikan memasuki hari pergantian tahun. Jumlah pembeli tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya saja jumlah pembelian yang dikurangi oleh para pembeli. Ya, biasa-biasa. Tapi beli Rp10.000, yang udah jualan Rp5.000. Bicara itu ya? Iya, bicara. Udah bisa bilang apa, nanti kalau pasoknya sedikit ya mahal. Kalau banyak nanti anggil. Pasokan gantung pasokan. Kalau lo mau besar pasokannya banyak, sekarang turun banyak. Kecilnya aja yang gitu. Di sisi lain, Kasup Administrasi Pasar Badung, Niketut Sumarni, mengatakan kenaikan harga komoditas, terutama cabai rawit merah, merupakan fenomena biasa yang terjadi setiap tahun memasuki musim penghujan. Terkait dengan harga, kalau harga cabainya itu fenomena ini terjadi setiap tahunnya. Karena ini kan faktor curah hujan, kuaca juga. Nah, jadi kalau curah hujannya, kecepat itu petani gagal panen. Itu sebabnya ini cabainya naik. Ini terjadi setahun sekali itu pasti terjadi itu. Sumarni menyebut, untuk terus memantau harga komoditas di Pasar Badung, pihak pengelola pasar melakukan pemantauan setiap harinya. Terkait dengan survei harga, setiap hari kami lakukan. Harga cabai, sembako, itu setiap hari. Kalau sayur mayurnya, tidak semua sayur kami survei. Meski harga sangat dipengaruhi oleh cuaca, Sumarni berharap harga yang diterima para pedagang di Pasar Badung dapat lebih diturunkan untuk meningkatkan daya beli wasyarakat yang datang berbelanja ke Pasar Badung. Kalau harapan saya sih sebagai konsumen lah. Kalau gini sih biar turun sih harganya. Tapi kembali, kalau panennya sudah nggak ada, di mana pedagang, sudah pasokan yang terhambat, ya itu otomatisnya harganya naik. Kami sadar semua itu. Tapi terkait dengan gini, kami sebagai konsumennya berharap sih harganya bisa turun gitu. Tidak turun ya. Iya.